Pemikirannya yang progresif, Kartini mengusung pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan. Menginspirasi berdirinya sekolah kaum perempuan di Indonesia untuk yang pertama. Kartini meyakini pendidikan adalah alat satu-satunya yang mampu mengangkat derajat perempuan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban. Kartini menjelma menjadi sosok inspiratif yang menjadi tonggak awal perjuangan hak kestaraan untuk kaum perempuan di Nusantara. Kartini mewariskan gagasan ikaliter yang menggerakkan seluruh perempuan di Indonesia dapat memiliki hak atas pendidikan, pendapatan, persamaan status sosial dan hukum, hingga pengambilan keputusan. Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya. Pendidikan akan membentuk budi pekertinya. Sampai kapanpun kemajuan perempuan menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Selamat hari Kartini untuk perempuan hebat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.